Indra Sofri Janji bakal rangkul pemain Timnas Indonesia U20 yang gagal tampil di Piala Dunia U20 2023 Indra Sofri Janji bakal rangkul pemain Timnas Indonesia U20 yang gagal tampil di Piala Dunia U20 2023 Direktur Teknik PSSI tersebut bakal menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 pada SEA Games 2023 Piala Dunia U20 yang selama bulan dijitualkan berlangsung pada 2021 harus diundur ke 2023 karena pandemi COVID-19 Sejumlah pemain pun tak bisa tampil karena batasan usia Indra Sofri menyampaikan bahwa fokusnya memanglah untuk para pemain yang gagal tampil di Piala Dunia U20 akibat penundaan tersebut Sebab usia mereka kini sudah terlalu tua untuk ajang tersebut Namun masih masuk di Timnas Indonesia U23 yang hendak tampil di SEA Games 2023 Ya itu pemain-pemain yang kami persiapkan untuk Piala Dunia yang batal di tahun 2021 Mereka semua kelahiran 2001 Kata Indra Sofri di Jakarta beberapa waktu lalu Lebih lanjut Indra Sofri berjanji untuk mengupayakan agar Pratama Arhan dan Elkan Baget bisa bersedia di ajang SEA Games 2023 Hal ini semata-mata demi meraih hasil maksimal di kejuaraan yang bakal dihelat di Kamboja tersebut Arhan kami sudah mulai komunikasikan dengan klubnya Elkan ya semuanya kami coba, kami upayakan dan coba Ucapnya Indra Sofri juga menyinggung nama-nama baru seperti Ramadan Sananta Stryker PSM Akasar tersebut sebenarnya sudah masuk dalam Timnas Senior Indonesia Tapi masih cukup umur untuk Timnas Indonesia U23 Ada tambahan-tambahan baru seperti Ramadan Sananta Dan pemain-pemain baru yang sebelumnya belum terpantau Itu nanti kami kolaborasikan Ucapnya Erik Thohir diklaim sudah punya calon pengganti Sintayong untuk Timnas Indonesia Media Vietnam, Suha.vn mengklaim ketua umur PSSI yang baru Erik Thohir sudah memiliki calon pengganti Sintayong untuk Timnas Indonesia Kipra ketua PSSI baru, Erik Thohir juga menarik perhatian media Vietnam Suha.vn Terutama soal Timnas Indonesia di masa mendatang Dimana diketahui Sintayong juga kontraknya akan habis pada Desember 2023 Menurut Suha.vn, Erik Thohir sudah punya calon pengganti Sintayong untuk Timnas Indonesia Ada dua ulasan yang menasari media Vietnam tersebut berspekulasi demikian Pertama, sosok yang mendatangkan Sintayong yakni Muhammad Iryawan adalah telah pergi melepas jubatannya sebagai ketua PSSI Para ahli menilai, Presiden Erik Thohir tidak akan mengandalkan Sintayong dalam kurun waktu yang lama Tulis Suha.vn Pasalnya sosok pelindungnya Sintayong yakni Muhammad Iryawan sudah melepas jubatan dari ketua PSSI Imbuhnya Kedua, Sintayong menorekan capaian yang tidak istimewa di mata ketua PSSI yang baru Rekor pelatih Sint tak begitu mengesankan bagi ketua PSSI yang baru Dua kali kegagalan di piala AFF kemudian di SEA Games Tulis Suha.vn Pelatih asal Korea Selatan ini tidak akan bisa membantu tim tuan rumah mencapai final Oleh karena itu, Suha yakin bila Erik Thohir sudah menyiapkan calon pengganti untuk Sintayong Terutama saat kontraknya berakhir tahun ini Didukung dengan latar belakang Erik yang merupakan seorang pengusaha Mereka juga yakin Erik tak ragu menggelontorkan uang yang banyak demi menggait telat di hitap dunia Erik Thohir orang yang gigi dalam memberikan pernyataan tegas mengenai strategi membangun sepak bola Indonesia Tulis Suha Bilyader ini tak segan menggelontorkan bertonton uang untuk mendatakan pelatih yang lebih terkenal dari Sintayong Karenanya jika tidak ada perubahan dalam 10 bulan ke depan Pelatih Sint diprediksi bakal angkat kaki dari kursi pelatih timnas Indonesia Saat ini apa yang dilakukan Erik Thohir justru mendukung kerja Sintayong Keduanya sudah bertemu pada Senin 20 Februari 2023 Meski begitu menurut waketum PSSI Zaiduddin Amali belum ada pembahasan perpanjangan kontrak Indra Safri bawa pemain Liga 2 bila timnas U22 Indonesia DC Games 2023 Pelatih timnas U23 Indonesia Indra Safri menjelaskan pemilihan para pemain yang akan dipilih untuk SEA Games 2023 Berasal dari klub Liga 1 dan Liga 2 Indra Safri langsung bergerak cepat setelah ditunjuk menjadi pelatih timnas U23 Indonesia untuk SEA Games 2023 di Kamboja Terbaru ia berdiskusi dengan pelatih dan manajemen klub Liga 1 dan Liga 2 terkait seleksi pemain Hal itu dilakukan agar sinergitas antara PSSI dan klub termasuk masukan ketika pemanggilan pemain tidak mengganggu klub itu sendiri Selain itu juga demi mendapat masukan dari pelatih masing-masing tim terkait para pemain mereka Dalam diskusinya beragam para pelatih dan pihak manajemen klub Liga 1 dan Liga 2 Indra sudah membuat roadmap untuk SEA Games yang akan dimulai bulan depan Ia menjelaskan tidak ada permasalahan terkait seleksi pemain dari klub-klub Liga 1 Namun hal yang berbeda terjadi dalam perekrutan pemain untuk Liga 2 Khusus untuk perekrutan pemain dari klub-klub Liga 2 Mereka akan dipilih berdasarkan masukan dari pihak klub masing-masing Mengingat kompetisi Liga 2 dan Liga 3 dihentikan sementara waktu sampai pemberhentian lebih lanjut Karena Liga 2 berhenti, kami tidak bisa memantau perkembangan pemainnya Kata Indra Oleh sebab itu, kami meminta informasi dan diskusi tentang pemain Liga 2 Yang secara kualitas pantas dipanggil ke pemasatan latihan tahap pertama SEA Games Jelasnya, lebih lanjut ia meregaskan akan menyamakan visi dan misi dari timnas U23 Dengan klub ketika memasukkan pemain ke squad persiapan SEA Games 2023 Sebab, Indra tidak ingin kebijakannya mengganggu klub-klub Liga 1 dan Liga 2 Pria yang juga mencapai sebagai direktur teknik PSSI itu akan memulai pemesatan latihan Mulai bulan Maret mendatang Ada pun SEA Games 2023 sendiri akan berlangsung di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023 Indra Safri ditunjuk oleh PSSI untuk menangani timnas U23 di SEA Games 2023 Karena pelatih sinta yang fokus mempersiapkan anak hasilnya di Piala Dunia U20 2023 Timnas U23 Indonesia ditargetkan beraih medali embal SEA Games 2023 Lantaran squad Garuda baru dua kali menjadi yang terbaik di ajang tersebut 19.87 dan 19.91 Deretan calon besin gol Timnas U20 di Piala U20 2023 Timnas U20 Indonesia U20 sudah memastikan 23 pemain yang dibawa Piala Asia U20 2023 Uzbekistan Lima diantaranya berpotensi menjadi mesin gol squad Garuda Nusantara Sementara 23 pemain sudah dipilih Sederet nama yang cukup menarik perhatian dengan kualitas individual masing-masing Lantaran siapa saja yang bakal menjadi mesin gol Timnas U20 yang tidak diperkuat Marcelino Ferdinand Berikut diantaranya Hugo Samir Dengan kualitas yang dimiliki Hugo Samir bakal muncul sebagai sosok mesin baru di tubuh Timnas U20 Aslan Sintayong Meski belum sepenuhnya mengeluarkan kemampuan maksimal di lagu dicoba Hugo Samir dipercaya mampu menjadi pembeda lewat golnya Ronaldo Kuate Sempatnya Riz akan dicoret Sintayong karena tak kunjung bergabung pemusatan latihan Ronaldo Kuate muncul di menit-menit akhir Nasibnya lebih beruntung ketimbang Marcelino yang pada akhirnya dicoret dari daftar squad untuk Piala Asia U20 2023 Hoki Caraca Berposisi sebagai striker Hoki Caraca memiliki sejumlah modal penting dalam mencetak gol Piala Asia U20 2023 Kekuatan tendangan yang mumpuni dan kualitas idinya sempurna Hoki perlu dilayani rekan setimnya dengan baik Lewat peluang emas yang diaksekusi dengan sempurna dengan kekuatan yang dimiliki pemain PSS Sleman itu Risa Aditya Meski hanya dimainkan sebagai pemain pengganti Risa Aditya mampu menampilkan performa yang gemilang di lagu uji coba Risa termasuk pemain dengan spesialisasi tendangan jauh mematikan Risa termasuk pemain dengan spesialisasi tendangan jarak jauh mematikan Bukan tak mungkin gol-gol spektakuler tercipta lewat kaki kanannya Kemampuan Risa Aditya yang cocok digunakan sebagai super sub Tenaga baru yang mampu mengoprak abri klini bertahan lawan Doni Tri Doni Tri berperan sangat vital saat indas Indonesia U20 Tukingan Marcelino Ferdinand selain mampu mengatur tempo Seseknya juga pandai membuat peluang Selain itu penyelesaian akhir mumpuni yang dimiliki Doni Membuatnya diprediksi bakal menciptakan banyak gol untuk Indonesia Di Piala Asia U20 2023 Meski begitu Diputukan kerjasama tim yang kuat Agar mampu mencetak gol dan bertahan dalam kondisi tertekan Demi meraih kemenangan Terima kasih kerana menonton!